wuih tah kue tiaw goreng edel gak tanggung-tanggung sekilo kue tiaw seprapat udang sepuluh butir baso dua itu dengan dua butir telur ayam sama apa ya daging ayam udah itu doang edel mantep guys teman-teman disini ilatnya punya kue tiaw tah pake dua bungkus ini satunya ada 500 gram berarti kalau dua satu kilo nah seperti ini teman-teman tah ya ini mau dilepas-lepasin dulu sama ilah ya kue tiawnya tah kita pake dua edel nah dilepasin dulu teman-teman seperti ini tah sudah dilepas-lepasin entah ya udah megar kayak begitu ini mau ilah tambahkan kecap dulu ya inilah mau bikin kue tiaw goreng ala ilah ya nah ini kenapa dikecapin dulu kita aduk sampai rata biar tidak susah nanti ngaduk-ngaduk di wajannya begitu ya tah sudah rata kecap manisnya seperti ini tah kita sisihkan kita langsung masak aja yuk ini lah punya bawang putih yang sudah dicincang-cincang kita tumis sampai harum dan matang tah ilah masukkan ini daging ayam bagian dada ya sedikit aja secukupnya tah sudah dibulak-balik matang seperti ini masukkan baso udang ilah pake udang seterapat tah teman-teman bah mantap aduk bulak-balik matang seperti ini tah sudah dibulak-balik tambahkan telur ayam pake satu dua nah dua aja cukup ya tah kayak begini teman-teman tah coba diaduknya jangan terlalu halus lah ngaduknya ya nah seperti ini aja tidak terlalu halus tambahkan daun bawang aduk sebentar kita tambahkan kol tah aduk rata sebentar aja ya tah tambahkan kaldu gula pasir gula pasir lada bubuk jangan lupa pake garam sedikit inilah pake saus tiram minyak wijen minyak wijen kecap ikan tah tapi lah lebih banyaknya pake saus tiram tah teman-teman kita aduk aduk rata ya sudah rata seperti ini masukkan daun sawi woy mantap tah ilah pake bagian daunnya aja aduk rata seperti ini seperti ini teman-teman tah sekarang kita masukkan kue tiaw yang sudah dicampur kecap jadi ngaduknya enggak ribet lagi enggak usah pake kecap manis lagi ya tah teman-teman san hayang woy beh mantap masukkan semua kita aduk tah susah teplonnya ya tah aduk rata teman-teman pokoknya maya simple banget seperti ini kue tiaw siput goreng ala ilah sudah jadi guys langsung makan aja yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuh teman-teman kembali lagi dengan yang ilah disini ilah tadi sudah bikin ini panas kayaknya woy tah kue tiaw goreng edel gak tanggung-tanggung sekilo kue tiaw seprapat udang sepuluh butir baso dua itu dengan tengerannya dua butir telur ayam sama apa ya daging ayam udah itu doang edel mantep guys aduh ini waktunya ngemil-ngemil edel woy wuh mantep ini mah beneran hehehe benuh pokoknya mah woy tah teman-teman ini sudah ilah beresin ya ilah mau tambahkan ini kerupuk suai ilah mau langsung makan ya udah pada makan ngemil beuh kayak begini bikin di rumah ya kayak si ilah beuh pake garpu guys coba pake garpu bismillahirrohmanirrohim hmm udang baso dayang kotok wah enak dayang ayamnya mateng hmm empuk adeel enak how ya ut- ut bayang air ut bayang bata arg selamat menikmati laging ayamnya matangnya bagus selamat menikmati 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 maaf ya pake tangan ribut pake garpu kabbek selamat menikmati selamat menikmati teman-teman karena disini kita udah sore sambil dengerin yang solawatannya ada yang solawatan selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih